Al-Fatihah Al-Fatihah Artinya kalau dibilangi, oh sakit tenang, seksinya tidak sakit Tidak ada buktinya, karena saya tidak Merasakan Saya tahu, saya tidak merasakan Jadi saya tidak tahu Dia tidak tahu apa Buktinya Biasanya ketua Biasanya ketua Biasanya ketua Tidak ada buktinya Biasanya ketua Kelawan usul meninggal dan rusak Maksudnya, apa? Biar saya tidak melakukan ini, saya tidak mencari Biar saya tidak mencari, saya sudah mencari Saya tidak mencari, saya tidak mencari Jadi pengirahan menuruti Nabi Nuh Tapi dengan syarat, sekali saya mencari Saya sudah mencari, saya sudah mencari Penyeksaanku Jadi ada Nabi yang mencari, saya hanya mencari Biar saya tidak tahu Saya tidak tahu Nabi Nuh dikandang, sekali saya mulai Mencari, saya mencari Mencari, saya tidak mencari Mencari, saya tidak mencari Saya tidak mencari Jadi apa, tidak senang Dibatalkan Dibatalkan, padahal sakit Ini sakit mawan, terserah pengirahan Masalah Nabi Nuh, saya tidak mencari Dibatalkan Falu laka nas kuryatun amanas Fanafaha imanuha Illaka wana yunus Lama amanu kasyafna anhum Azabal khisi fil hayati dunia Wa matta anahhum Ilahi Kami yang mencari Kami yang mencari Nabi yang mencari Terus seksanya dibatalkan Tapi ada Nabi yang mencari Wala itu khatib ini Fila itu yang mencari Maksudnya tidak boleh Siksa ini dibatalkan Mereka yang mencari Mereka yang mencari Itu pengirahan Bagaimana kata, tiyang Ada yang memulai Tidak ada yang mencari Tidak ada yang mencari Tidak ada yang mencari Tidak ada yang mencari kemudian aku sering digugat bagi orang-orang orang-orang kan ada roh, orang-orang berpikir tapi orang-orang tidak pede, orang-orang tidak syukur karena aku roh, mau menyembah pengheran harus benar kemudian aku pede aku roh, mau pengheran itu berpikir tapi nasibku kan tidak jelas, nasibku tidak tidak jelas ya saya tidak jelas aku, tapi pengheranku jelas aku itu tidak penting, makhluk itu penting itu tidak penting, tidak bertimbang aku malah kaya anak, itu tidak penting yang penting di dunia, aku pengheran itu terus, kuat terus, kuasa terus itu penting, karena aku mati itu penting aku mati dunia jalan terus masya Allah, astagfirullah, aku lagi roh, aku Islam aku lagi roh, aku tidak penting jadi dunia aku rusak, aku pengherannya mati pengheran itu mati mati, alhayul, alhayul maka aku jadi jimat, Allah ilaha illahu alhayul, alhayul aku ngantuk, apa-apa aku ngantuk, aku pengheran latak kudu, sinatu wala'na'um, maka kaya alim-alim ada santri ngantuk, dibaruh karena ini, aku ngantuk, itu pengheran biasanya paham gitu, itu suwang itu ya waddi su'ul khatimah, tapi berlebihan, akhirnya karena ini sepercaya zizid namun, hadiah. sepundi, kalau tidak menyebun rokok sepundi saya tidak usah sepundi, sepundi menyebun rokok, ya pantes saja kita mau menurut saja menyebun rokok, ya sudah ada yang diperlukan, apa? cuman masalahnya, kalau mungkin menyebun rokok, ya mesti ini hatim, ya kandani ya mungkin menyebun suarga sekali-kali kalau saya menyebun suarga orang bingung, saya mengurangi hati roh sekali-kali, saya paham, saya ingin menyebun rokok sepundi sekali-kali menikup, kalau saya menyebun suarga sepundi, 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 saya ingin menyebun roh ini Dawa Imam Guzari, saya dapatkan jika seorang mu'min takut menyebun rokok, saya menyebun, saya menyebun, saya menyebun saya menyebun, saya mungkin menyebun suarga tapi setan menyebun mu'min akan membesar-besarkan kemungkinan menyebun rokok karena orang nyaman, saya Allah SWT ini cara berpikir saya mungkin menyebun rokok saya mungkin menyebun suarga, sepundi mungkin saya mungkin menyebun, saya akan menyebun rokok yang sudah cukup saya lagi menyebun suarga, kalian sudah mahu menyebun rokok saya harus mahu mengarah ke Allah kita mengesankan tetap menang kita mengamalkan orang-orang mengesankan oleh Ibu swargo Nabi Adam disini swargo juga modal di sini orang amal orang apa ujung-ujung, kuripun yang menang swargo, kita tetap tenang swargo itu di Bapak sama Bapak di sini, Bapak sama Bapak sama Bapak jadi habitat manusia itu habitat surgawi karena Bapak, Bapak-Bapak lahirin yang mana? swargo gitu orang itu sejak bakat lahirin ngerokok, dunia itu potensi masuk surga itu lebih tinggi ketimbang masuk apa, ngerokok mulanya ada guyonan tanjing nabi itu marahi caranya melebus warga jadi pintu warga itu walu terus dituduh caranya, kayak wudhu, suci, solat caranya melebus warga itu lawanya walu terus ada hadis miftahul jannah la ilaha illallah kuncinis warga itu la ilaha illallah sementara kita tidak tahu diwarai kuncinis rokok berarti kita melebus kemungkinannya raiso, mereka tidak melebus kuncinis lalu ada dikibatan guyonan, ya tapi kalau lucu, mereka tidak melebus kuncinis rokok, selalu tetap pede melebus rokok, mereka melebus betulan makanya dari ulama yang khusnudhan ketika orang menurah pantas melebus warga orang Allah itu kuncinis melebus warga kuncinis rumah itu sudah dituduhkan kalau kuncinya dituduhkan berarti kan Allah tidak tahu cerita kuncinis rokok saya tahu menurut orang hadis miftahul jannah hahaha kalau itu yang lainnya kembali ke tadi, saya selanjutnya kan pede tak jawab mereka kuncinis warga itu sudah dikibatan rupanya tidak melebus kalau kuncinis rokok itu hilang saya tidak melebus hahaha kuncinis rokok itu hilang saya tidak melebus saya tidak melebus jadi orang-orang syukur orang kuncinis itu kata dasar kata kuncinya dimana kuncinis warga itu sudah dikibatan rupanya miftahul jannah lelah maka orang yang akan lelah saya tidak melebus mereka harus menglebus sementara mereka mereka kuncinis mungkin tidak bisa membuka orang-orang kuncinis tapi ada yang lainnya saya tidak melebus mereka ada pintu ini hahaha saking mengambangnya orang-orang pintu ini terus berblam-blam apa saya suka pesifis suka pesifis saya suka pesifis karena orang-orang masyarakannya saya harus menggunakan maksudnya jadi malaikat tetapi menglebiarkan aku dan rawani aku itu mau kunci suarga, mau bunuh rokok mau kunci suarga, berarti berat menepuh suarga itu kira-kira mau bunuh aku bunuh rokok malaikat aku harus mau kunci apa? suarga mau kunci hotel, pelayani aku udah ngelayani mau kunci apa? kunci maka kunci aku juga banyak ceblok kunci iman juga banyak ceblok caranya sepenting ini, aku kayaknya hujah kayaknya hujah, anak pengirahan namun Allah subhanahu wa ta'ala disebut apa? fa'alam fa'alam itu hujah, kamu harus punya logika yang mantap bahwa Allah ini aku pengirahan dan pengirahan namun Allah subhanahu wa ta'ala fa'alam annahu la ilaha il buatan kok jumlah, enak jumlah ini aku haki-hakian ngelafatno ini aku orang paling sehat, paling akeh ngelafatno tapi filosofi, ini filosofi bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatilillahi rabbil alami caranya gampang, bener sih dinali caranya gampang, anak roh, anak kira-pengirahan caranya gampang aku lahir itu karapam tak karapai Allah, kersani Allah aku wujud itu karapam dewa yang kersani Allah, kersani Allah aku mati kersani aku, tak kersani Allah, kersani Allah aku harus ketok, awam terus ketok, nah kamu tidak siapa siapa, gak ususnya ngakoni Allah jadi orang itu harus membombardir dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan nak panjang kue kuat tenan, ojo mati jadi orang kafir-kafir yang dua senjata, dua nuklir, dua harta apa mereka bisa menolak kematian? tetap mati kan? mulanya koran yang akan menulis kalo menulis, mereka akan mencari mereka kalau menulis mereka akan mencari mereka berkata diiricinkan nah aku kue kuat tenan, hebat tenan pas mati, mereka juga tidak melihat jadi orang itu dirasa Islam akan menulis Amerika terhadap negara yang dibayarkan, hebat orang kaya, hebat kalau pengirahan sederhana teori ini orang hebat itu yang ketika mati tidak mau, itu hebat siapa orang hebat menurut Quran? orang yang ketika mati tidak mau dan berhasil mempertahankan nyawanya. Apa yang itu? Apa Presiden Amerika tidak mati? Apa penemu nuklir, Kak?